3 Versi Sejarah Sumatra Sumatra adalah pulau terbesar ke-6 di dunia yang rawan gempa. Ada patahan sepanjang 1000 km lebih yang aktivitasnya siap mengguncang wilayah sekitarnya. Di lepas pantai terdapat zona subduksi pemicu gempa dasyat bermakti turus 9,1 yang mengakibatkan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Di lepas pantai bagian barat Sumatra terdapat zona subduksi tempat bertemunya Lempeng Samudera Indo-Australia dengan Lempeng Benua Eurasia. Berdasarkan anggapan tersebut, Sumatra pun dianggap sejak dulu merupakan satu pulau. Menurut data geokimia yang dikumpulkan oleh Peneliti Geologi dan Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Iskandar Jurkan Nain, Sumatra dulu pulau-pulau yang terpisah. Setidaknya ibarat dua bagian daratan yang menyatu. Riset tersebut meragukan pandangan lama tersebut. Hasil analisis geokimia wilayah Sumatra terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian barat yang merupakan busur kepulauan, bagian timur yang merupakan zona tepian Lempeng Eurasia, serta wilayah antar Lempeng Benua. Wilayah yang diduga merupakan bagian dari busur kepulauan adalah kota Bengkulu dan Padang, sementara wilayah yang diduga merupakan tepian Eurasia adalah Lebok Tambang, dekat Muara Anam, Jambi Pekanbaru, dan Palembang. Batasnya adalah sesar samudera, ucap Iskandar. Iskandar mengumpulkan batuan pulkanik dan intrusif di sepanjang Sumatra, diantaranya dari wilayah Lampung, Bengkulu, dan Madinah Sumatra Utara, untuk mengungkap asal-usul Sumatra. Sebanyak 30 batu pulkanik dari Lampung dan 40 dari Bengkulu didapat. Kandungan kimia batuan yang dilihat ialah unsur utama, unsur jejak, dan unsur jarang. Kandungan unsur jejak dan unsur jarang yang dilihat pada batuan di busur kepulauan dan Lempeng Benua berbeda jelasnya. Kandungan unsur batu memang bisa menjadi indikasi asal-usul batuan tersebut. Data unsur dalam batuan yang didapat kemudian disusun dalam beberapa diagram. Klot dalam diagram akan menunjukkan sebuah pola. Pola yang terlihat menunjukkan asal-usul batuan, kata Iskandar. Di Lampung, Iskandar belum mengetahui asal busur kepulauan tersebut, dan kapan busur kepulauan menyatu dengan Sumatra. Namun ia memperkirakan bersatunya busur kepulauan dengan Lempeng Benua Eurasia terjadi lebih dari 25 juta tahun lalu, lebih tua dari masa Miosen. Pada tahun 1984, N.R. Cameroon dari British Geological Survey, Fulunggo dari Fertamina pernah menyampaikan gagasan bahwa Sumatra tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia, ungkap geolog Awang Harun Satiana. Berdasar gagasan itu, bagian barat Sumatra disusun oleh busur Waila. Busur lautan itu sekitar 150 juta tahun lalu berlokasi di dekat Australia, bersama daratan India dan Bandar. Karena pergerakan tektonik, busur itu kemudian menyatu dengan Sumatra. Itu terjadi pada zaman Kapur Tengah, sekitar 80-100 juta tahun lalu. Pakar tektonik Asia Tenggara ternama dari University of London, Robert Hall, menulis makalah sedikit membahas gagasan tentang bersatu atau naiknya busur Waila ke atas daratan Sumatra, mencakup mikrokontinen. Mikrokontinen terus bergerak ke timur sehingga menghentikan sistem penunjaman yang ada, dan akibatnya hampir tak ada aktivitas vulkanik pada saat itu. Dialog dari University of London lainnya, M. R. Wager dan E. G. Berber juga mengatakan bahwa busur Waila merupakan busur intralautan yang terbentuk pada zaman Kapur awal dan kemudian menumbuk Sumatra. Namun, menurut Iskandar, apa yang diungkapkan oleh Fulunggono Kamirun Berber dan Hal sama sekali tidak menyebut adanya bagian Sumatra yang merupakan busur kepulauan. Mereka bicara pada zaman Kapur sekitar 100 juta tahun yang lalu, karena Waila Group itu memang usianya sangat tua, sedangkan data saya berasal dari batuan vulkanik berusia Miosen atau kurang dari 25 juta tahun yang lalu. R. R. Dwi Putrohari dari Ikatan Alhigeologi Indonesia mengungkap penelitian Iskandar adalah salah satu yang paling awal memberi bukti ilmiah. Penelitian ini memberi bukti geokimia bahwa memang bagian barat Sumatra adalah busur kepulauan, katanya. Menurut Roviki, ada tiga versi sejarah geologi pembentukan Sumatra yang berkembang saat ini. Versi pertama mengungkap bahwa Pulau Sumatra sepenuhnya bagian dari tepi lempeng Benua Eurasia. Versi kedua seperti yang diyakini Fulunggono Kamirun dan Hal. Sumatra terbagi atas lempengan Benua Eurasia di bagian timur dan mikrokontinen di bagian barat. Dengan tambahan gagasan Iskandar ada versi ketiga di mana Sumatera terdiri dari lempengan benua di bagian timur dan busur kepulauan di bagian barat Mana yang benar? Pada dasarnya, geolog setuju bahwa Sumatera tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia Namun komponen lain Sumatera dan pembentukannya masih menjadi perdebatan Apa pentingnya sejarah Sumatera? Iskandar mengungkapkan pengetahuan tentang asal-usul Sumatera penting baik bagi kebencanaan maupun dalam bidang mineralogi Bila Sumatera memang terdiri atas busur kepulauan dan lempeng benua Eurasia, gagasan itu juga harus diadaptasi dalam kebencanaan Kalau berasal dari busur kepulauan yang merupakan samudera dan lempeng benua atau kontinen, maka pergerakan lempeng lebih fleksibel sehingga potensi gempa lebih besar katanya Dalam bidang mineralogi, Iskandar mengatakan gagasan baru pembentukan Sumatera ini juga akan mempengaruhi pengetahuan tentang penyebaran logam di Sumatera Wilayah Tibur Sumatera mungkin juga menyimpan logam berharga, kata Iskandar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton